Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar sinetron antep terpaksa menikahi tuan muda bertemu lagi dengan Bang Mimin ya dimana Bang Mimin disini akan memberikan bocoran sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang pastinya ya guys bakalan semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan dimana di episode kali ini ya guys penyesalan Abimana karena tidak mempercayai Kinanti bahwa Nayaka masih hidup Kinanti diculik Abimana mendapatkan petunjuk keberadaan Nayaka ya guys nah penasaran dengan kelanjutannya simak video ini sampai selesai yang mana ya guys pada saat itu Abimana yang mengatakan kepada David bahwa dirinya akan mengikuti kemauan Kinanti yang mana Abimana bakalan mencoba mencari keberadaan Nayaka David pun begitu sangat terkejut sekali dengan perkataan Abimana karena kali ini Abimana mempercayai istrinya itu ya guys sangking Abimana begitu sangat sayangnya sekali kepada Kinanti karena mungkin memang dirasat seorang ibu memanglah benar bahwa anaknya itu masih hidup dan terlihat jika Abimana dan Kinanti yang begitu sangat kelelahan sekali karena mencari Nayaka kemana-mana namun dirinya belum juga mendapatkan petunjuk keberadaan Nayaka sebenarnya ya guys dan di mana di adegan lainnya terlihat Kinanti yang sedang bersama dengan David namun David disitu lengoh menjaga Kinanti ya guys sampai-sampai Kinanti disitu diculik oleh anak buah suruhan Dharma itu ya dan ketika Kinanti diculik Dharma akan meminta tebusan kepada Abimana dengan jumlah yang sangat besar sekali David pun memberitahukan kepada Abimana bahwa Kinanti diculik namun disitu Abimana begitu sangat emosi sekali kepada David ya guys sampai-sampai Abimana mengatakan kepada David kamu tidak becus menjaga istri saya David hanya bisa meminta maaf dan akan mencari Kinanti Abimana begitu sangat kehilangan sekali ya guys dua orang yang ia sayangi dan cintai sekarang sudah tidak ada Nayaka hilang entah kemana dan sekarang Kinanti malah diculik oleh anak buah suruhan dari Dharma itu Abimana yang mengatakan di dalam hatinya dirinya akan mencari Kinanti kemanapun dia berada Dharma yang melihat Abimana yang begitu sangat panik sekali begitu sangat senang ya guys karena rencananya berhasil tujuan Dharma hanyalah satu ya guys mendapatkan uang 2 miliar hanya untuk melunasi hutang-hutangnya itu sampai-sampai dirinya Tega melakukan hal jahat kepada Abimana dan juga Kinanti dan dimana Abimana yang mendapatkan kabar keberadaan Nayaka sebenarnya Abimana pun bergegas mencari dimana lokasi Nayaka berada ya guys Nah penasaran dengan kelanjutannya saksikan terus terpaksa menikahi Tuan Muda hanya di Antep dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa juga klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru seputar sinetron kesayangan Anda Terima kasih Terima kasih Terima kasih